Ya, Anda masih bersama kami di Newsroom, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Siti Nadia dan juga Pak Saril. Saya ke Ibu Siti Nadia. Ibu Siti Nadia, jadi tadi Ibu mengatakan bahwa memang... Oke, baik. Kita masih memperbaiki sambungan kita bersama dengan Ibu Siti Nadia. Saya ke Pak Saril. Pak Saril, ini terkait dengan kondisi seperti ini, kemudian lalu langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah agar subvarian ini tidak terlalu menyebar mengingat kondisi saat ini Indonesia sudah mulai melonggarkan beberapa protokol kesehatan termasuk dalam menggunakan masker di luar ruangan. Jadi kita harus memahami kita sudah masuk pandemi yang terkendali dengan indikator-indikator tadi ya. Jadi ketika penularan masih di bawah 1, kemudian positivity rate di bawah 5%, kemudian hospitalisasi juga di bawah 5% dan kebatian di bawah 3%. Nah, itu adalah suatu capaian kita yang harus kita pertahankan. Nah, tentu saja karena kita masih dalam masa pandemi, maka kelupuasi itu bisa akan terjadi. Jadi akan terjadi kenaikan kasus maupun penurunan kasus dan seterusnya tadi. Nah, apabila ada juga penambahan subvarian BA4 maupun BA5 ini, maka kita juga harus melihat indikator yang lain, bukan hanya penambahan kasus ya. Nah, tentu saja kita cukup, apa namanya, tidak terlalu panik, jangan cemas, karena beberapa laporan mengatakan tingkat keparahannya tidak terlalu besar dari komikron sebelumnya. Nah, setiap harapan kita tidak banyak yang sakit dan masuk ke rumah sakit. Bisa saja nanti bisa naik kasus, tapi tanpa gejala ataupun gejala ringan, yang sudah biasa kita lakukan pada saat komikron yang naik kemarin. Nah, itu saja apa yang harus kita lakukan harus bersama-sama. Jadi sudah diingatkan, walaupun kita masuk terkendali, tapi kita harus waspada. Waspada itu artinya, ya kita jangan juga lengah, karena di sekitar kita juga masih ada virus itu, bahkan ada kemungkinan ada subvarian baru tadi. Baik, dengan adanya kondisi seperti ini, apakah nanti pemerintah juga akan melakukan evaluasi terkait dengan PPKM? Mungkin akan ada PPKM level 2, 3, dan 4 seterusnya? Pak Saril, atau memang ini biarkan berjalan begitu saja? Tentu saja semua PPKM itu ada evaluasinya, yaitu evaluasi indikator-indikator tadi. Ya, kenapa dulu ada level 1, 2, 3, 4 berdasarkan dari capaian masing-masing daerah. Nah, kita berharap PPKM level 1 ini kita bertahankan sampai 4 Juli, kemudian kita lihat lagi apakah nanti setelah 4 Juli itu akan kita teruskan dengan waktu yang 1 bulan atau 2 bulan. Itu tergantung kesepakatan kita dari mempertimbangkan berbagai aspek dan kehidupan kita, bukan hanya kesehatan. Baik, Ibu Siti Nadia sudah bergabung lagi bersama kita di sini. Halo, apa suara saya dengar? Oke, Ibu Siti sudah bergabung kembali ya? Oke, Ibu Siti, terkait dengan kondisi seperti ini, tadi Ibu Siti juga mengatakan bahwa memang jangan ragu-ragu kalau memang kita mau menghadapi ke situasi endemi gitu. Ini bagaimana? Ya, menurut saya indikator-indikator itu sudah jelas, menurut saya. Padahal, ini dokter Sarif, eh, betul-betul, saya lihat apa-apa. Betul-betul, saya. Betul-betul, saya. Kalau indikator-indikator itu memang jelas, saya semuanya sudah bergabung. Karena banyak dapat dan dapat, dan ingat bahwa waktu itu, ada kasih boleh, tak selapa, tak akan emang sudah ada obat pekatan, dan pemerintah, dan siap, tapi kalau sudah ada obat pekatan, dan tidak ada demikian. Apalagi, set, mas 20, mas akibat aja, set, 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 set. Baik, baik. Baik, Ibu Siti, nampaknya kamu masih belum bisa mendengar jelas, tapi sudah saya tangkap ketika kondisi seperti ini, memang kita juga harus tetap masih waspada dan juga memperhatikan indikator-indikator terkait dengan kondisi yang saat ini sedang berlangsung begitu ya. Saya ke Pak Saril, sebelum saya akhiri, himbawan apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan adanya varian baru BA4 dan BA5 ini, khususnya masyarakat kita yang sekarang sudah menjalani kehidupan seperti normal begitu, Pak Saril? Ya, jadi kita saat ini berbahagia karena capaian kita sudah masuk, sudah masuk dalam pandemi yang terkendali dengan indikator tadi, dan kita diberikan kesempatan waktu satu bulan untuk melakukan evaluasi. Kita semua berharap akan masuk dalam posisi yang mempertahankan ini, sehingga endemi ini akan kita capai. Cuma kita juga harus melihat bahwasannya status pandemi ini ditetapkan oleh WHO, sehingga apa? Kita harus bersama-sama dong pada negara-negara yang lain. Jadi kita juga harus bersabar kalau bisa kita mengendalikan. Bahkan sekarang ini kan PPKM level 1, ini sebetulnya kehidupan kita sudah normal semua sebetulnya, Pak Saril, sudah 100% semua. Nah, cuman kita tetap diminta untuk mempertahankan protokol kesehatan, termasuk vaksinasi, agar kita masa terkendali ini kita pertahankan terus. Saya kira-kira, Mas. Baik, intinya adalah semoga dengan adanya subvarian baru, yaitu B4 dan BA5 ini, meskipun kondisi masyarakat sudah berjalan aktivitasnya normal, tapi tetap masih harus memperhatikan protokol kesehatan di luar begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya malam ini, Dr. Syahril, Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI, dan juga Ibu Siti Fadila Supari, mantan Menteri Kesehatan RI. Terima kasih sudah bergabung bersama saya malam ini, Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama saya malam ini, Bapak-Bapak dan Ibu Siti Fadila, dan juga 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 Ibu Siti Fadila. Terima kasih sudah bergabung bersama saya malam ini, Bapak-Bapak dan Ibu Siti Fadila, dan juga 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 Ibu Siti Fadila.